Intro Nah yang pertama kita lihat dulu grafik baku dari Y sama dengan mutlak X Definisi dari Y sama dengan mutlak X ini ada dua Yang pertama Y sama dengan X untuk X nya lebih dari sama dengan 0 Dan Y sama dengan min X Nah dari Y sama dengan mutlak X nanti kita dapat daerah hasil atau domain nya itu adalah Y lebih besar daripada 0 Artinya nanti daerah itu di atas sumbu X untuk Y lebih dari sama dengan 0 Nah yang pertama kita gambar dulu grafik dari garis Y sama dengan X Garis Y sama dengan X itu nanti melalui titik pangkal 0,0 Nah ini garis Y sama dengan X Lalu yang kedua kita gambar garis Y sama dengan min X juga melalui titik pangkal 0,0 Nah disini sudah jelas kelihatan ya Karena domain nya atau daerah asalnya Y lebih besar daripada 0 Berarti nanti garis itu semuanya di atas sumbu X Berarti yang di bawah sumbu X ini kita hilangkan Garis putus-putusnya kita hilangkan Nah inilah grafik baku dari Y sama dengan mutlak X Nah coba kita gambar Y sama dengan 2X min 4 dimutlakin tambah 2 Sesuai dengan definisi nilai mutlak berarti garis yang pertama nanti kita dapat Y sama dengan 2X min 4 ditambah 2 Tinggal kita hilangkan notasi mutlaknya ya Ini kita sederhanain Dapat Y sama dengan 2X min 2 Lalu untuk menggambarnya cukup kita ambil X nya 0 Kalau X nya 0 ini ganti 0 berarti dapat Y nya minus 2 Lalu gantian Kita ganti Y nya dengan 0 Kalau Y nya 0 berarti hitung 0 sama dengan 2X min 2 Dapat nanti X nya sama dengan 1 Maka ini titik-titiknya kita gambar dalam koordinat kertesius Ada titik 0, min 2 Ini min 2 Dan titik 1, 0 Ini kita hubungkan Nah inilah garis dari Y sama dengan 2X min 2 Nah yang kedua sesuai dengan definisi nilai mutlak Berarti ini kita minuskan Makanya jadi min kurung 2X min 4 Tambah 2 nya tetap Nah selalu gitu Kita sederhanain Dapat Y sama dengan min 2X tambah 6 Ambil X nya 0 Berarti dapat Y nya 6 ya Kalau kita ganti ini 0 Berarti Y nya 6 Gantian Ambil Y nya 0 Y nya yang 0 Jadi 0 sama dengan min 2X tambah 6 Dapat X nya 3 Ini kita gambar Berarti ini tadi titik 0,6 yang ini Lalu titik 3,0 Ingat selalu X,Y Ini kita hubungkan Nah gambarnya yang mana Apakah nanti yang di atas ini atau yang di bawah Bentuk V Atau bentuk V terbalik Nah sekarang kita lihat domain nya Bahwa domain nya ini nanti pasti Y nya lebih besar sama dengan 2 Ketika ini minimumnya imutlak ini kan 0 0 tambah 2,2 Kalau ini 1 tambah 2,3 Berarti nanti Paling kecilnya Y nya lebih besar sama dengan 2 Artinya Daerah itu atau grafik itu nanti di atas garis Y sama dengan 2 Berarti di atas garis ini Ini Y,2 Kalau mau dihitung berapa X nya Berarti X nya ini pasti 2 Berarti di bawah garis ini nanti kita hilangkan Berarti inilah Grafik dari Y sama dengan mutlak 2X min 4 plus 2 Contoh yang selanjutnya ya Ini tinggal dibuat Tadinya plus 2 ini jadi min 2 Langkah yang pertama tetap Hilangkan notasi mutlaknya Jadi Y sama dengan 2X min 4 min 2 Sederhanain Lalu ganti X nya dengan 0 Dapat Y nya minus 6 Ganti Y nya 0 Dapat X nya 3 Gambar berarti titik 0, minus 6 Sama titik 3,0 Nah ini gambarnya Lalu yang kedua Kita negatifkan yang di dalam mutlak Berarti negatif 2X min 4 dikurangin 2 Kita sederhanain Dapat min 2X ditambah 2 ya Negatif kali negatif positif 4 Dikurangin 2 jadi plus 2 Caranya sama lagi Ambil X nya 0 Y nya 2 Ambil Y nya 0 X nya 1 Berarti kita gambar 0,2 sama 1,0 Kita hubungkan Nah yang mana nanti Grafiknya Apakah Yang bentuk V yang ini Atau bentuk yang V terbalik yang ke bawah Sekarang kita lihat domainnya Berarti domainnya Itu adalah Y nya lebih kecil Sama dengan minus 2 Nah kalau ini 0 Berarti nanti kan minus 2 Kalau ini 1 Berarti dia nanti makin ke bawah Artinya nanti Bahwa Grafiknya itu Di bawah garis Y sama dengan min 2 Berarti di bawah garis ini Berarti kita hilangkan yang di atas Nah inilah grafiknya Y sama dengan Mutlak 2X min 4 Dikurangin 2 Nah yang selanjutnya Ini sangat gampang juga ya Yang pertama Tinggal hilangkan Notasi mutlaknya 2X min 4 Ambil X nya 0 Ganti X nya dengan 0 Berarti Y nya Minus 4 Gantian Y nya yang kita nolkan Itu 0 sama dengan 2X min 4 Berarti dapat X nya 2 Jadi artinya kita hanya Mengambil titik potong Sumbuh X dan sumbuh Y Nah ini kita gambar Berarti koordinatnya 0, minus 4 Sama 2, 0 Ini kita hubungkan Nah yang kedua Garis yang kedua adalah Yang di dalam mutlak ini Kita kalikan dengan negatif Berarti negatif 2X ditambah 4 Ambil titik potong Kalau X nya 0 Y nya 4 Kalau Y nya yang 0 X nya 2 Berarti kita gambar 4,0 0,4 Sama 2,0 Nah ini kita hubungkan Nah sekarang tinggal Pilih lagi Yang mana gambarnya Apakah V Atau V yang terbalik Nah sekarang kita lihat Disini domainnya Y sama dengan mutlak Kalau mutlak itu kan Selalu positif Artinya bahwa Domainnya itu nanti Y nya lebih besar Daripada 0 Y lebih besar Daripada 0 Itu artinya Di atas sumbu X Berarti yang di bawah Sumbu X ini Kita hilangkan Nah inilah grafik Dari Y Sama dengan Mutlak 2X Minus 4 Terima kasih